Seperti diketahui, polisi menembak mati 6 orang yang merupakan pengikut Rizik Shihab pada Senin 7 Desember 2020. Mereka ditembak setelah diduga menyerang aparat di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Kini, Polda Metro Jaya mengungkap identitas 4 dari 6 orang tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjan Polfadli Imron mengatakan 4 orang telah diketahui identitasnya. 4 orang anggota Laskar khusus yang sudah teridentifikasi tersebut adalah M. Reza, 20 tahun, Lutfi Hakim, 24 tahun, Ahmad Sofian, 26 tahun, dan M. Suci Kadhafi, 21 tahun. Sementara 2 orang lainnya masih belum teridentifikasi. Dikutip dari Tribus.com, Senin 7 Desember 2020, selain 6 orang tersebut, ada 4 orang lainnya yang melarikan diri. Padil menjelaskan 10 orang tersebut diduga melakukan penyerangan kepada polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api jenis revolver, pedang, dan celurit, serta selongsong peluru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Tribu News Update kali ini, saksikan terus Tribu News Update di channel tribunews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!